Lebih dari 90% startup di Indonesia mati di tahun kedua karena memang dua problem. Yang pertama adalah masalah cash flow, yang kedua adalah masalah bisnis model atau revenue model. Nah ini biasanya di-defined oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis. Dan kebanyakan startup-startup yang ada di Indonesia ini lahir dari orang-orang yang memang backgroundnya di technical. Di sinilah pentingnya edukasi atau latar belakang pendidikan yang memiliki interaksi atau keterkaitan dengan bisnis. Konon, kombinasi yang terbaik untuk founders buat startup itu dua orang teknik, kemudian satu orang bisnis. Rasa untuk meng-embrace teknologi ini semakin kentara, semakin kuat pada saat saya kuliah di Prastia Mulya. Kenapa? Pada saat itu justru saya bisa menghubungkan antara teknologi dan bisnis. Dan ke depannya, kelihatannya memang pada saat itu saya berpikir bahwa teknologi adalah salah satu core untuk menjalankan bisnis. Transformasi digital akan menjadi sesuatu yang sangat penting di masa depan. Terima kasih telah menonton!